Intro 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 Ini udah kali ketiga, judul gue ditolak Apa ini? Saluh Wah bener banget kok musti apa ya? Jemun Terima kasih Saya Faya Ongira berperan sebagai Alia Hai Alia Saya Novia Angelina Situmeang Berperan sebagai Ita Boru Pak Hareboru Kores saya Marnata Masaragi Berperan sebagai Jerry Tan Atau jadi Panjaitan Halo semuanya Saya Prissy Herring, berperan sebagai Alia Halo saya Fadlan Holau Di sini berperan sebagai Hento Ah beda Salah suara teman-teman Kali ini saya berperan dengan Prodisa Halo teman-teman Saya Jimmy Sehan Panjaitan Membantu Pak Agustinus Sebagai Executive Producer ya Yang paling banyak sekali Pak Riban Saya Hintan Cuman Juta Saya sebagai Chair Leader Sebenarnya Guys Kayaknya ada yang gak bakal lulus-lulus nih Tuh di pojok Tuh kan orang Batak aja Margalop Panjaitan Seperti ide cerita Pak Riban yang pernah saya tulis Tapi karena dulu Pak Riban itu Masih ditunggu yang kedua Sambil nunggu Pak Jimmy Gak sibuk Jadi saya minta Pak Jimmy bantu saya di Arta-Arta Baru Dinerja Jadi saya punya empat cerita Original Yang saya tulis untuk segera diadaptasi Yang satu lagi sudah syuting Dibantu sama Pak Jimmy sama Bu Intan juga Judulnya Lebih drama Antara Mama, Cinta, dan Surga Itu Background settingnya di Di Tanah Di Tama Toba juga Yang rencana mau syuting juga Di Agustus itu Klasiat Larisan Klasiat Larisan Yang memang Kerencana syuting di Agustus Itu empat cerita yang sudah saya tulis Ide cerita yang sudah saya tulis Yang rencana orang mau di Angkat ke layar lebar Bersama Pak Jimmy dan Bu Intan Kenapa gak lo coba untuk kulit Aku nasional yang berdarah Batak juga Kayak Mayol Jendral D.I. Panjaitan Semarga sama lo Kayak LBP Iya LBP Karena Pertama-tama kan Aku seorang musisi Jadi bukan orang yang Punya Bekal ilmu secara formal Di bidang acting Atau seni peran Cuman Kenapa akhirnya Mengambil Berani untuk mengambil ini Karena dari zaman di kompetisi kemarin Di Idol Banyak sekali orang yang mempertanyakan Suku saya Ya Ini orang Batak bukan Waktu tahu saya punya marga Ternyata Oh kayaknya kurang Batak nih Mukanya terlalu Jakarta Cara ngomongnya terlalu Jakarta Dan sebagainya Kita memang orang Batak itu sangat Bangga dengan suku kita Jadi mungkin ada komentar-komentar seperti itu Dan akhirnya Saya berpikir mungkin ini kesempatan yang bagus untuk Semakin meyakinkan orang bahwa saya Batak 100% Marga saya Saragi Rumah Horbo Banyak orang belum tahu Rumah Horbo itu Parna Jadi satu di antara 52 Dan di produksi ini banyak sekali Ternyata keluarga-keluarga saya juga Teman-teman yang terlibat di produksi ini Ternyata banyak juga yang Parna Jadi bersyukur sekali sama Pak Agus Sudah dipertemukan dengan kesempatan ini Dan sama teman-teman Abang Jenda juga kita Parna Abangku Kau juga? Baru apa kamu? Ha? Sudah putar Ah Lisa Black Pink Dan akhirnya Semunikasi lebih intens ya Karena aku dan Mark adalah Jebolan dari Indonesian Idol Mark season 11 Dan aku season 12 Jadi latar belakang kita memang di musik Dan ini juga menjadi debut Acting pertama aku Dan aku sangat menyukai Parna aku Karena di Parna ini aku menunjukkan Sisi Gadis Bapak Dan kebetulan asal aku dari Medan Jadi Aku lebih leluasa untuk menunjukkan Kayak Kayak gini loh Orang Batak tuh kayak gini weh Kayak gitu Aku merasa lebihnya begitu sih Jadi Jadi pas banget aku juga belum pernah waktu itu ketoba Terus juga Ada kesempatan ini Dan Hendro perannya pun Belum pernah ketoba juga Dan emang pengen kesana Jadi Pas banget Apa Dengan apa yang aku rasai Dan emang bener-bener takjub Dia tuh bener-bener takjub Menglihat Keindahan Danau Toba yang sesungguhnya Gitu loh Jadi gak perlu aktifnya udah Nah Gitu Berperasal Apis gue ke Danau Toba kesampean Yeay Hai guys Aku bareng temen-temen Udah sampe di Danau Toba Horas Aku itu loh Alhamdulillah Weh syukurilah Aku akhirnya bisa mainin Bukan bener-bener Kan Baru kali ini aku dateng ke lokasi Ditanya mau makan apa Bukan ada hantu apa Beda gitu Itu lu doang Karena Dan lagi-lagi bener kata Ho Lausica Maksudnya di film ini Htb ini Kebetulan aku ketemu temen-temen Yang sebelumnya sudah Pernah aku kenal Pertama kali ketemu Sama Mark Novia Sama Bang Benda Sama kata Bita Udah langsung klop Karena memang dari reading Gak berasa kayak reading Gitu Sama mereka tuh kayak Kalaupun kita gak ngerti Bahasa Medan Bahasa Batak Kita masih nanya Untuk memastikan takut Ada penyebutan yang sama Dan lain-lain Dan mungkin Lebih ke Apa ya Karena aku ini kan bawel Tapi di sini kan Kalian tipikal yang memendam Harus nunjukin Semburunya dia mungkin ya Dan sebagainya Jadi agak-agak harus Jaga image Sama si Mark Padahal aslinya kita Bro abis Gitu Misalnya gak Berarti pas pertama Artikel di Evan Jaipan Ya ampun Penulisnya perempuan Tuh Kalian tenang aja Dini Semua baca yang ada disini Anggotaku Jadi kalian gak Aku lahiran tuh 2000an ya Gak nanya bang Gak ada yang percaya juga Gak ada yang percaya Gak ada Gak ada Super 2000an Di lokasi Eh di lokasi Ting di luar kita Levitic Itu kita Ada Ada banyak obrolan Ada banyak Latihan Yang maksudnya Jadi gak sungkan Misalkan Mark Bang Temenin dong Untuk ini Ngelatih Expressing Ngelatih Mimicking Dan itu Bikin kita tuh Cair jadi aku juga gak ngerasa Oh mereka gak ngerasa Aku bapak-bapak kali Gak ada bapak-bapak kan kaya nonton Gak ada bapak-bapak kan kaya nonton Gak ada yang kaya nonton Gak ada yang kaya nonton Gak ada yang kaya nonton Aku yang paling bapak-bapak disini kan Iya memang Semuanya disini Casnya manggil Sutradara kita Bagus Cuman aku yang manggil bang Gak ada yang kaya nonton Gak ada yang kaya nonton Gak ada yang kaya nonton Perlu takut diculi Semut namaku Jemun Nenggolan Aman Klan Kau tengok lah bang Cantik kali kan Cantik kali pun Kaya Ira kau udah makan Gitu Coba kita tengokin sama kakak Ira Di rumah pernah ditanyain gitu gak kakak? Gitu Gitu Coba apakah Silahkan terus gimana Gitu 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 Kayaknya agak kurang aman Itu kayaknya yang langsung vera ya Gitu Gitu Masih seru-seru banget Meskipun kayak bang Jenda beda umurnya jauh Tapi dia bisa mencuri sama kita Bukan pujian Ini bukan pujian ya Itu rispek bang Namanya ini rispek Iya kita banyak Kita kaya tiap malem nongkrong bareng Habis syuting Terus pokoknya Selam seru lah Halanya juga Oke-okeya Oke-oke banget Baik-baik banget Gitu Terus kamu ee... Muka kamu bang liatnya kesana Ya emang sih Gua tau kalo Elyn ada rasa sama Jerry Selama ini yang dia pendam Kita tuh sahabatan Sebagai tiur Paribang dari Bang Zendai Yang punya Papo Dan disini sebenernya Bang Zendai kan Memang karakternya genit ya Beda sama karakter aslinya ya Beda Beda, ah saya lebih parah Beda nih Bang Parah-parah Jadi memang kalo di layar-parah ini Bang Zendai itu masih lumayan Jadi memang dia sangat mencintai tiur Tapi kayak Masih 350 lah Karena kayak tiur kayaknya gak mau sama orang aku Padahal selalu juga dari kampung Gitu, dan tiur kan pengennya tuh Sangat yang tinggi, yang ganteng, anak-anak Pria-pria malah pemedan gitu Karena Bang Zendai ini Tersuh, kumuh Gau tuh aku lagi kan Di film ya Di film Di film maksudnya Gitu, dan sebetulnya Aku juga mau ucapin terimakasih sih kak Sama BPUDT Ada Pak Jimmy, ada Bang Maja, ada Paniton Dan juga produser kita tercinta Yaitu Bang Agus Karena berkat kolaborasi dari BPUDT dan Preachers Saya juga bisa banyak belajar Bisa banyak mempromosikan budaya semata utara Karena khususnya Ya Ya Dah Dah Kita Cian Dari 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 Dari